Nah, untuk diri sendiri, kita akan membahas 14 teknik Pertama adalah kita akan belajar tentang diri sendiri Tentang bagaimana metastate mengatur state kita, mengenali state Lalu berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana meningkatkan self-esteem kita Self-esteem adalah tentang confidence Ada yang merasa kurang confidence? Gak pede? Ada? Gak pede? So, hanya satu yang cukup pede atau mengaku tidak pede? Jadi yang gak pede siapa sebenarnya? Jadi, pede, confidence Kemudian kita akan membahas tentang power zone Power zone adalah area kekuatan kita, area kuasa kita Karena kita sering kehilangan kuasa Kita sering kehilangan diri, sering kebawa arus Contoh yang paling simpel Dia bikin saya marah Pernah ngomong begitu? Karena apa? Karena kita memberikan power kita ke orang lain Sampai ada yang bilang over remote control kita di orang lain Bapak-Ibu tahu remote control Apa? Langsung ganti layarnya Kalau yang disini gak ada yang marah lu Ayo bercanda lu, ketawa lu, sedih lu, galau So, itu adalah tentang power zone kita Lalu kemudian kita juga akan mempelajari tentang emosi kita Jadi bagi yang sering galau Bagi yang sering esmosi marah Bagi yang sering nampak takut Radu-radu mengambil keputusan Dan berbagai hal yang sifatnya mental block Itu akhirnya besok kita akan membahas tentang dragon sleigh Bagaimana menangani dragon di dalam diri kita Dragon monster Sesuatu yang gue tahu kadang terus Tapi gue lakukan juga Habis itu baru keluar katanya selama So, kita bahas Lalu berikutnya adalah tentang paradigma Cara berpikir Kita sering dikuasai oleh cara berpikir yang gak cocok Tapi kita gak undang Keluarga saya PMS Saya gak cocok, gak banget, bandang Banyak tuh yang ngomong gitu Saya gak cocok di bidang ini Sebanyak sekali paradigma-paradigma yang membatasi kita Dan kita akan menangani shifting Untuk paradigma-paradigma yang kurang produktif Atau tidak membantu menghambat diri kita sama sekali Lalu kemudian kita juga akan bahas tentang excuse Excuse itu adalah apa? Alasan Alasan bukan reason ya Tapi alasan yang sering dikambil hitamkan So, saatnya itu blow out Itu akan kita bahas Excuse blow out Lalu kemudian juga penanganan konflik Lalu besok juga Bonus ya Besok juga kita akan membahas tentang Memikir di luar kotak Lalu kemudian keyakinan Belief system Apa itu belief system? Nanti kita bahas satu persatu pada saatnya Tapi gambaran dulu belief system Keyakinan Lalu kemudian kita akan bahas juga Terutama buat mereka yang suka obdo Omobro Homesetnya banyak Rencananya banyak Dan kayaknya asik Tapi kemudian Cuma di atas kepas Atau di pikiran doang Apalagi dia bilang Sudah buat taruh itu di cloud Aman di cloud Tapi karena pernah action Maka kita akan jalankan Mind to muscle Bagaimana men-translate apa yang ada di otak kita Dalam bentuk perilaku kita sehari-hari Nah setelah itu Saya tadi menghapal Diyo Setelah itu Kita akan membahas Tentang cara kita berpikir Apa saja ada dalam diri kita Level-level pikiran kita Yang sekaligus itu mengarah kepada values dalam diri kita Dan dari values Akan memanfaat kita Lebih mengenal diri kita Who am I Which is adalah Ketika saya tahu siapa saya Maka saya mengenali passion saya Dan ketika saya mengenali passion saya Otomatis Apapun yang kita lakukan Akan lebih Menggarak Lebih meraduk Menemukan passion Itulah jenis game kita Lalu berikutnya Setelah mengenali jelius Maka kita benar-benar Mulai mengenali siapa saya Apa yang saya cari Di dunia ini Wah Keren Bagi yang merasa Kurang mengenal dirinya Inilah yang Kita akan praktekan Tentang UMI Mencari Core of values Kalau tadi values Ini core of values Nah setelah kita mengenal itu semua Yang terakhir adalah Kita meng-alignkan Menyelaraskan Apa siapa saya Apa yang saya cari Dalam bentuk action-action kita Jadi benar-benar meng-align Kalau di buku namanya Metastate alignment So itu agenda kita Dan ingatlah bahwa Ini teknik Berlanggaskan pada Coaching genius Terutama pada Neurosematic Apakah Bapak Ibu menyadari Empat power itu Coba sebutkan Apa Satu Satu aja power yang Bapak Ibu miliki Apa Keberanian Oke Apa lagi Satu Udah Percaya diri Percaya diri Oke Keberanian Percaya diri Saya nampung dulu ya Apa yang mis Hah Oke Oke Keberanian Percaya diri Apa yang saya Kejujuran Oke Apa yang saya Belajar Ketor bukaan Apa yang saya So kita perlu Mengetahui Apa power kita Karena itu tujuan Akhir dari Belajar kita Itu menjadi Genius Saya menjelaskan bahwa Power kita Kalau kita lihat Keberanian Itu perasaan Atau pikiran Perasaan Perasaan Iya kan Pede Perasaan Atau pikiran Perasaan Perasaan Jujur Kayaknya Jujur Rasanya Jujur Kalau rasanya Jujur Perasaan Ya Kalau kayaknya Jujur Apa Pikiran Nah kalau Jujur Rasa Kalau saya Melihat Jujur itu Adalah Gabungan Dari pikiran Dan perasaan Karena Kalau pikiran Jujur Perasaan Taga Jujur Tetap aja Tidak Jujur Ini Menyakut Integrity Lalu Ketak Bukaan Pikiran Atau Kelakuan Kelakuan Kami Taga Lagi Dan Kalau Kita Rangkung Semua Sebenarnya Kita Punya Empat Kekuatan Dan Hanya Empat Saja Dua Kekuatan Internal Yaitu Pikiran Perasaan Dan Dua Kekuatan External Kalau saya Berharap Kita Sekarang Punya Gambaran Ngapain Kita Belajar Possessing Personal Genius Bagaimana Kita Mengakses Kekuatan Kita Power Kita Bagaimana Kita Mengelola Pikiran Kita Perasaan Kita Yang Macem Macem Hari Ini Kita Bahas Tentang Pikiran Kita Tentang Kekuatan Perasaan Kita Tentang Emosi Hari Ini Kita Mau Bahas Tentang Emosi Itu Perasaan Kita Yang Mengendalikan Pikiran Kita Bahas Hari Ini Juga Kita Bahas Tentang Cara Berpikir Yang Tidak Produktif Kita Akan Bahas Kita Membahas Pikiran Dan Perasaan Bagaimana Menjadi Tuan Rumah Sehingga Kita Punya Power Kita Mampu Menangani Mampu Berdamai Mampu Menyalaraskan Pikiran Dan Perasaan Yang Suka Pocah Kajir Sehingga Kita Mampu Perform Dalam Kehidupan Sehari Hari Kuliah Maupun Di kantor Maupun Di kebon Ya Pak Mas Kadang-kadang Kita Bisa Keceplosan Bawa Emosi Saking Kesel Kita Mampu Menangani Ini Sehingga Kita Tahu Apa Yang Perlu Kita Lakukan Kita Tahu Apa Yang Perlu Kita Ucapkan Kadang-kadang Ucapan Kita Bisa Nyakit Orang Lain Kadang-kadang Ucapan Kita Bisa Memansi Emosi Orang Lain Juga Ucapan Kita Bisa Membangun Dan Menjagokan Orang Lain Maka Sekarang Dengan Mampu Menangani Ini Ucapan Ucapan Kita Bisa Membangun Juga Orang Lain Mulai Dari Membangun Diri Saya Berharap Jenius Ketika Kita Mampu Ini Target Kita Semua Di Sini Ok